assalamualaikum hai semua jumpa lagi di channel youtube prania kitchen kali ini saya akan membuat nastar dengan tepung setengah kg ini tanpa cetakan hasilnya itu cantik teksturnya itu lembut lumer dan ngeprul banget nah buat kalian yang penasaran mau tahu apa saja bahan dan bagaimana cara buatnya yuk langsung aja tonton videonya siapkan wadah ini saya gunakan 200 gram margarin saya gunakan blue band cake and cookie tambahkan 150 gram butter kemudian masukkan 60 gram gula halus ini saya saring dulu untuk gula halusnya sekarang kita aduk semua bahan ini sampai menyatu dan teksturnya itu menjadi lembut ya kalau adonannya sudah lembut seperti ini masukkan 20 gram tepung maizena ini setara dengan 2 sendok makan penuh ya kemudian tambahkan 1 bungkus susu bubuk ini juga diayak lanjut ini kita aduk kembali sampai tercampur rata tercampur rata buat kalian yang baru pertama kali bergabung dengan channel rania kitchen jangan lupa like komen subscribe dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami kalau sudah terima kasih adonannya sudah tercampur rata sekarang masukkan 2 butir kuning telur ini kita aduk kembali sampai tercampur rata boleh dirapikan dulu pinggirannya agar bisa tercampur dengan baik adonannya lanjut diaduk kembali telurnya sudah tercampur rata saya angkat whiskernya ini saya mau masukkan 500 gram tepung terigu ini sebelumnya sudah diayak ya tepung terigunya saya masukkan setengah bagian dulu kemudian diaduk untuk tepung terigunya saya menggunakan protein rendah kalau tidak ada kalian bisa gunakan protein sedang setelah tercampur masukkan kembali sisa tepung terigunya ini lanjut diaduk kembali jika adonannya sudah semakin berat seperti ini ini bisa kita lanjut aduk menggunakan tangan langsung ya pastikan tangan sudah dicuci bersih sebelum menyentuh adonan lalu kita uleni pelan-pelan ini jangan diremas-remas cukup dicampur-campurkan aja uleni sampai semuanya menyatu dan tidak lagi lengket di pinggiran wadah ini sudah cukup ya untuk teksturnya ini lembut seperti ini saya mau ambil sedikit ini saya bulatkan dulu jika dibulatkan sudah licin seperti ini dan tidak retak ketika dipencet adonannya sudah siap untuk kita gunakan selanjutnya sebelum dibentuk saya akan takar dulu adonannya ini saya gunakan sendok takar ukuran 7,5 mili untuk ukurannya ini agak besar ya kalau kalian mau membuatnya lebih kecil lagi bisa gunakan sendok takar ukuran 5 mili ya ini saya takar sebagian dulu dan sisanya saya simpan tutup menggunakan plastik lanjut kita siapkan loyang untuk loyangnya jangan diolesi dengan margarin ya kemudian siapkan juga selainnya ini sudah saya bulat-bulatkan kemarin ambil satu adonan pipihkan kemudian beri isian lalu kita tutup pastikan menutupnya benar-benar rapat lalu ini dipulung sampai benar-benar licin permukaannya kalau sudah licin diberi motif seperti ini cukup menggunakan sendok saja nah seperti ini hasilnya cantik ambil kembali satu adonan pipihkan beri isiannya ini ditutup sampai rapat ya pastikan benar-benar mulus agar hasil nastarnya nanti bagus ya nah seperti ini beri motif lakukan seperti ini sampai mendapatkan penuh satu loyang nah ini saya sudah mendapatkan penuh satu loyang sekarang langsung saja kita akan panggang masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya pastikan ovennya sudah panas ya kemudian ini kita panggang dengan suhu 140 derjat menggunakan api atas bawah panggang selama 30 menit atau sampai matang setelah 30 menit dipanggang ini sudah matang kuen nastarnya keluarkan dari dalam oven lalu ini kita dinginkan dulu baru nanti diolesi dengan kuning telur sambil menunggu dingin siapkan 3 butir kuning telur ini 3 butir ya yang 2 nya sudah pecah lalu ini akan saya tambahkan dengan 3 sendok makan penuh minyak goreng ini saya tambahkan juga dengan sedikit pewarna kuning telur kemudian kita aduk sampai tercampur rata seperti ini ya setelah diaduk ini kuen nastarnya sudah dingin langsung saja mau saya olesi menggunakan kuning telur untuk mengolesnya cukup tipis-tipis saja ini mau saya olesi sebanyak 2 kali ya agar nanti hasilnya itu lebih glowing kita selesaikan olesan pertama nah ini olesan pertama sudah selesai kita tunggu sampai kering baru kita timpah dengan olesan yang kedua ini saya cek dulu nah ini sudah tidak lengket tandanya sudah kering ini saya olesi sekali lagi ya cukup diolesi tipis secara merata aja olesi semuanya sampai selesai olesan yang kedua sudah selesai sekarang kita akan panggang lagi nastarnya masukkan ke dalam oven untuk suhunya sama 140 derjat menggunakan api atas bawah ini kita panggang selama 15 menit setelah 15 menit dipanggang nastarnya ini sudah matang ya keluarkan dari dalam oven kita dinginkan dulu nastarnya baru bisa disimpan di dalam toples bisa juga ditempatkan di rak pendingin ya nah ini nastarnya sudah selesai semua saya panggang hasilnya itu benar-benar cantik banget glowing mulus dan untuk satu resep ini bisa menghasilkan sebanyak 3 toples kemasan 500 gram tapi yang satu tidak terlalu penuh ya oke sekarang kita akan cobain nastarnya saya ambil satu ini cantik banget bagian bawahnya matang sempurna tidak gosong kita buka dalamnya ini matang sampai ke bagian dalam meskipun ini agak besar teksturnya kelihatan ya ngeperul banget seperti ini nastarnya saya ambil lagi bismillah hmm bener-bener lembut lumer banget ketika sampai mulut resep ini sangat recommended sekali ini sangat pantas disajikan saat lebaran nanti ya terima kasih sudah menonton semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum dan selamat mencoba bye 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 bye